Terdakwa Richard Eliezer mengaku siap menghadapi sidang tuntutan yang akan digelar pada pekan depan di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Eliezer menyesal karena telah membunuh Brigadir Yosua. Masih merasa bersalah ya? Saudara merasa bersalah. Saudara merasa menyesal? Menyesal. Setelah lebih dari 90 hari persidangan kasus pembunuhan Yosua Huta Barat, pekan depan terdakwa Richard Eliezer akan menghadapi sidang tuntutan. Dalam hal ini, kuasa hukum dari Eliezer, Rory Sagala mengklaim kliennya sudah siap menghadapi sidang tersebut. Namun demikian pihak Eliezer akan mengajukan pembelaan untuk menghapuskan dugaan pidana yang menjerat kliennya. Itu dia menyampaikan bahwa dia siap menerima apapun putusan dari hakim. Seperti itu mas. Tetapi perlu kami sampaikan juga kami sebagai tim penasihat hukum, kami akan menjalankan tugas dan fungsi kami secara maksimal. Untuk melakukan pembelaan kepada klien kami, Barada E. Dalam hal ini, kami akan mengajukan perspektif yang menguntungkan. Kita akan mengajukan nanti di dalam pledoi. Dalam hal ini, kita fokus tentang penghapusan pidana yang mana telah dijelaskan juga oleh ahli yang telah kita hadirkan sebelumnya di persidangan. Dalam sidang yang digelar kamis kemarin, Eliezer juga menyatakan menyesal telah membunuh Yosua. Eliezer berharap bisa memutar waktu agar peristiwa pembunuhan Yosua tidak terjadi. Terdakwa, setelah serangkaian dari peristiwa ini, apa yang saudara rasakan saat ini? Saya masih merasa bersalah. Saudara merasa bersalah? Siap. Saudara merasa menyesal? Menyesal. Barada Eliezer didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Eliezer didakwa melanggar PASA 340 KUHP, subsidiar PASA 338 KUHP, Jumto PASA 55 R1 ke 1 KUHP. Kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat. Jumbo. 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 Jumbo.